Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani kembali lagi bersama saya Badi di channel Hidayah Mineral Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Tip penjagaan cabai rawit Agar tidak keriting setelah potong kucuk Simak terus video saya agar tidak kelewatan Oke ini ada contoh tanaman cabai saya Akan saya lakukan pemotongan kucuk Ini saya lakukan pemotongan kucuk udah yang kedua kalinya Alhamdulillah bebas dari yang namanya daun keriting Daun keriting sering terjadi di saat tanaman setelah dilakukan potong kucuk Apalagi cabai rawit Setelah potong kucuk tanaman cabai Pada khususnya cabai rawit Membutuhkan nutrisi yang cukup banyak untuk menumbuh kembangkan tunas-tunas baru Nah disini banyak yang lupa Penyebab cabai rawit daunnya keriting setelah potong kucuk itu dikarenakan Kekurangan nutrisi Perlu anda ketahui Cara pencegahannya Agar tidak terjadi daun keriting setelah potong kucuk Lakukan pemupukan tutin Dalam satu minggu itu dua kali Menggunakan KCL dan MPK Pemupukan tersebut dilakukan secara bergidiran Atau bisa juga menggunakan POC Setelah potong kucuk Usahakan penyemprotan Pada seluruh bagian tanaman Dengan menggunakan cairan bawang putih Ataupun rendaman air tembakau Bertujuan untuk menghalau Hama-hama yang ada di sekitar tanaman Setelah tunas baru sudah tumbuh seperti ini Lakukan emangkasan Bertujuan agar nutrisi pada tanaman tersebut Fokus pada pertumbuhan tunas-tunas baru Untuk mengatasi cabai rawit Yang sudah keriting Anda bisa menggunakan cairan kunyit Dan bawang putih Itu disemprot pada sore hari Secara berkala Usahakan setiap sore Sampai tunas baru kembali normal Ini ada beberapa contoh cabai saya Yang sudah saya lakukan pemotongan kucuk Kesekian kalinya Alhamdulillah semuanya bebas Dari yang namanya keriting Oke terima kasih Semoga tip dari saya bermanfaat Bagi Anda semua Jangan lupa dukung saya Dengan cara like, comment, and subscribe Untuk video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya